Intro Wali Kota Jambi, Syarif Asya menghibahkan 15 unit kendaraan roda 4 kepada 5 instansi vertikal. Acara serah terima penyerahan kendaraan hibah dilakukan di Aula Kantor Wali Kota Jambi. 5 instansi vertikal yang menerima hibah mobil diantaranya Polres Tajambi sebanyak 5 unit, Denpom 1 unit, Peradilan Tata Usaha Negara Jambi 1 unit, Kejari Jambi 2 unit, dan Pengadilan Negeri Jambi 1 unit. Wali Kota Jambi, Syarif Asya dalam kata sambutannya mengatakan tujuannya untuk membantu kelancaran pemerintahan yang dilakukan pemerintah Kota Jambi. Kepada instansi vertikal petra pemerintah Kota Jambi, Di bawah barang militer raya itu ke dalam roda 4 kepada Polres Tajambi, Kepada Pengadilan Negeri Jambi, Kepada Kejaksana Negeri Jambi, PTUN Jambi, Detachment Polisi Militer Jambi, Yang memang sudah kami agendakan. Kenapa ini perlukan kami hibahkan? Supaya masing-masing instansi vertikal nanti bisa menganggarkan biaya BPM, Pemeliharaan, dan lain sebagainya untuk kompaksional. Karena selama pinjam pakai, Maka instansi penerima pinjam pakai itu yang dipinjam pakai itu tidak bisa menganggarkan hal tersebut. M-code juga tidak bisa menganggarkan hal tersebut. Jadi lebih baik kami hibahkan, Dan juga ini sudah diatur apabila sudah mencukupi waktu untuk hibahnya, Yaitu di atas 2 tahun. Setelah itu juga setelah ini kami juga akan... Dari Jambi, Rafiq Tribrata TV, Salam Tribrata!